Ternyata sebelum dieksekusi, Tuti Soehartini terlibat percecokan dengan Yosef dan Mimin Mintarsi. Dari percecokan itulah akhirnya Yosef tega menghabisi nyawa istri pertamanya sendiri, Tuti Soehartini. Sebagai informasi Yosef merupakan suami sekaligus ayah dari kedua korban kasus Subang, Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu. Kedua jasad Tuti dan Amalia ditemukan menumpuk di dalam bagasi mobil Alphard, 18 Agustus 2021, lalu. Selama dua tahun misteri Raja Pati di Subang itu diselidiki, sosok Yosef pun tak luput dicurigai. Kini, akhirnya Yosef ditetapkan jadi tersangka pembunuhan istri dan anaknya tersebut. Ia ditetapkan jadi tersangka bersama empat orang diduga pelaku lainnya, yaitu istri mudanya, Mimin Mintarsi, Dua anak Mimin, Arigi dan Abi serta Danu. Dalam rekonstruksi kasus Subang Rabu, 21 November 2023, tergambar detik-detik pembunuhan korban kasus Subang dilakukan Yosef Cez. Penyidik meminta para tersangka melakukan 95 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Selain adegan Yosef menggotong jasad istrinya, Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, ternyata sempat ada percepcokan sebelum Tuti dieksekusi. Hal ini diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam wawancara bersama Awak Media, Rabu, 22 November 2023. Kombes Pol Surawan mengungkap detik-detik percepcokan Tuti Suhartini dengan Yosef dan Mimin. Surawan mengungkap bahwa motif percepcokan korban dan tersangka Yosef karena masalah uang. Ia juga mengungkap dalam rekonstruksi ada adegan Yosef mengambil uang dari kamar Amalia Mustika Ratu. Namun aksi Yosef tersebut sempat dihalangi oleh korban Tuti Suhartini. Dari percepcokan itulah akhirnya kata Surawan, Yosef melakukan aksi pemukulan terhadap Tuti Suhartini. Berdasarkan gambaran rekonstruksi bahusannya, Yosef ingin mengambil uang dari kamarnya Amel, tapi dihalangi Tuti sehingga terjadi pertengkaran dan Yosef melakukan pemukulan, papar Surawan. Saat terjadi pemukulan awalnya ada perlawanan dari Tuti. Namun setelah dipukul menggunakan golok, Tuti akhirnya tak berdaya hingga meninggal dunia. Diceritakan Surawan, saat terjadi percepcokan Tuti Suhartini berada di ruang tengah hingga akhirnya tewas. Sementara korban Amalia Mustika Ratu meninggal dunia di kamarnya. Surawan juga mengungkap Yosef melakukan pemukulan tersebut menggunakan golok kemudian menggunakan stick golf. Dari percepokan tersebut, ternyata Yosef ingin mengambil uang dari Amalia senilai 30 juta rupiah. Surawan pun mengatakan uang 30 juta rupiah tersebut sebelumnya sudah diamankan sebagai barang bukti. Sebelumnya uang 30 juta rupiah di TKP saat penemuan mayat Tuti dan Amalia menjadi misteri. Kepolisian Polres Subang saat itu mengindikasikan keanehan pelaku terkait uang 30 juta rupiah tersebut di TKP. Pasalnya, jika pelaku adalah pencuri kemungkinan uang tersebut ikut dicuri. Namun, dalam kejadian penemuan mayat Tuti dan Amalia tersebut, uang 30 juta rupiah tersebut justru tak hilang. Demikian, karena itulah saat itu polisi menduga indikasi pelaku adalah orang terdekat. Surawan mengungkap uang 30 juta rupiah tersebut diduga uang keluarga dan uang yayasan. Lebih lanjut, Ditreskrimumpolda Jabar itu juga mengungkap adegan rekonstruksi tersebut berdasarkan pengakuan dan keterangan danu yang telah dicocokkan dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan.